Terima kasih Terima kasih Nah pada video kali ini Gue bakal tunjukin ke kalian teman-teman Bagaimana cara buat jedak-jeduk tadi ya Di video tadi ya Dengan sangat sederhana teman-teman ya Hanya menggunakan 3 efek Kalau gak salah ya 3 atau 4 lah ya Karena agak lo banyak efeknya HP gue jadi ngelag ya Jadi kita tekan ini aja teman-teman Tekan plus tambah Terus kalian buat ya Ini setelan gue tuh kayak gini ya Terus kalian buat Terus kalian pencet tambah itu ya Seperti biasa Nah terus kalian masukin videonya disana Misalkan masukin video kalian ya kan Dan klik aja Bentar gue Pelanin dulu ya suaranya ya Nah ini Terus kalian izinkan aja ya Kalau kalian baru buka aplikasinya tuh Kalian izinkan aja Kalian buka geliri kalian Terus kalian pilih video mana Yang mau kalian edit ya Nah gue ini video ini mau gue edit Nah ini dia videonya teman-teman Nah kalian lihat disini Oke ini videonya ya Terus Matiin aja suaranya Nah terus kalian extract suaranya ya Kalian klik titik 3 di atas Seperti biasa kalian extract dulu suaranya Terus kalian tandain beat-beatnya teman-teman ya Beat jedak-jeduknya cuy Nah buat beat jedak-jeduknya itu Kalian bisa lihat di samping video ini ya Detik-detik dimana Harus kalian tandain jedak-jeduknya cuy Oke Disini-sini ya Nah Jadi videonya itu bakal gue cepetin ya Nanti pas Nandain jedak-jeduknya ya Ini ngeditnya gampang Cuma yang bikin lama itu Nandain beatsnya Dan juga ngasih epek-epeknya teman-teman ya Nah bentar Gue bakal tandain dulu disini Oke 13 14 ya Pas disini ya Gue tandain dulu sedikit lah ya 14 pas kakinya diangkat ini ya Oke Nah gue tandain disini Terus gue tandain lagi ya Gue cepetin aja ya Nah Kalau udah kalian tandain beatnya tadi Terus kalian potong aja teman-temannya Di menit-menit itu ya Kalian potong aja Kalian potong lagi disini Tandain Potong Klik videonya tandain Potong-potong aja ya Pokoknya di beat jedak-jeduk ini ya Bakal gue cepetin lagi videonya ya Biar Gak bang-bang waktu cuy Nah kalau sudah kalian tanda-tandain Dan kalian putus-putusin Terus kalian klik video ini ya Video yang panjang ini Terus kalian pergi ke epek teman-temannya Kalian cari yang namanya Epek Ubin cuy Epek Ubin teman-temannya Nah Ubinnya Kita hanya membutuhkan mirrornya Dari Ubin ini cuy Nah kalian klik Ubinnya Terus kalian hidupin mirrornya aja teman-temannya Kalian checklist ke kanan Terus kalian pergi lagi ke Ipek lagi Terus kalian pergi ke Namanya Itu Ayun teman-temannya Namanya itu Ayun Nah Terus kalian pergi ke Ayun teman-temannya Epek Ayun Nanti disini Ayunnya itu Kita ubah kesini ya Kan turun aja Punya gua cuy ya Kalian lihat aja Punya gua Dimana gua Meletakkannya Ini sesuai Punya kalian sendiri Dari ide kalian sendiri Juga gak apa-apa Lebih bagus lagi Nah Punya gua tuh kayak gini ya Nah yang gua pakai itu Ini teman-temannya Nah ini Nah ini yang gua pakai ini Kalian SS atau apalah ya Terus kalian pergi lagi ke Epek Dan kalian kasih yang namanya Epek Paparan atau Gama ya Nah kan Kalian atur aja Gama-nya berapa Ini Gama-nya gua pakai Yang ini aja lah ya Itu terserah kalian teman-teman Mau Gama-nya berapa Tercerahnya itu berapa Kalian Setting-setting aja lah ya Karena ini hanya contoh Dari gua teman-temannya Ini gua pakai yang ini aja lah ya Nah udah Ini Gama-nya udah selesai Oke teman-teman Kalau sudah Kalian Buat Plasmanya ini teman-teman Kalian klik aja disini Yang kesatu ini Potongan yang kesatu Terus kalian kasih Epek Ayun aja teman-teman Kita pakai Epek yang sederhananya aja Cuy Karena Apek gua gak kuat ya Kalau Epeknya itu banyak Nah kalian atur-atur aja lah ya Nah atur-atur aja Ayunannya itu seberapa Kalau mau turutin gua juga boleh ya Kalau untuk gua Gua pakai yang ini teman-temannya Kalian bisa SS tau ya Nah ini Oke Ini udah jadi itunya ya Ayun Ayun sederhananya aja Teman-teman ya Nah ini Ayunnya Oke mantep Udah jadi Kalian pergi lagi ke Epek Terus kalian tambahkan lagi Teman-teman ya Epeknya ya Nah Bentar Ini kurang nih Kurang nih Oke gua setting lagi Bentar Nah ini ya Yang gua gunakan Nah jadi gini dia nanti teman-teman Ayunannya Nah ini Ayunnya gini cuy Nah terus kalian tambah lagi Epeknya Epek yang harus kalian tambahkan adalah Epek Ubin teman-teman ya Nah Epek Ubin ini berguna Untuk menggeser-geser Yang atas bawah itu cuy ya Nah ini Ini Kalian hidupkan aja Mirrornya teman-teman ya Nah oke jadi gini Oke nah Jadi dia itu bakal Nyatu gitu gambarnya Oke terus ini Kalian ubah aja Seribu Seribu lebih teman-teman ya Seribu Tiga ribu Tiga ribu ya Gua pakai yang tiga ribu teman-teman Nah kalian ubah aja yang tiga ribu Kalian geser ya itunya Nah ini Ini kalian geser aja ke tiga ribu ya Yang Yang di atas potongan yang di atas itu Kalian geser aja tiga ribu cuy Nah geser aja tiga ribu Kalau gua pakai yang seribu aja dah ya Cukup kayaknya seribu Nah Terus kalau udah Kalian tambahin lagi Epek Papalan atau gamma teman-teman ya Kalian klik aja disana Ada tampilannya Oke kalian klik Ini gamanya Terserah kalian Mau settingnya berapa Seperti tadi lah ya Ini gua setting yang gini-gini aja lah ya Sesuaikan lah Keterangannya itu Ngotak atau gak gaknya Itu gantung kalian ya Gua agak sedikit ngotak dikit lah ya Wakananya ya Gak terlalu Kopok-pawok gitu cuy Nah kalau gamanya udah Udah selesai Terus kalian tambahin lagi Epek teman-teman ya Yaitu buram bergerak ya Bisa kalian lihat disini ya Ini udah selesai nih Gamanya gua bikin Terus kalian pergi lagi ke epek Tambahin lagi Epeknya teman-teman ya Tambahkan Klik tambahkan Terus kalian cari yang namanya Buram bergerak ya Ini buram bergerak cuy Kalian klik aja Nah udah ya Ini udah selesai ya Ini epek kita udah selesai cuy Nah terus kalian copy aja ntar ya Epek ini ya Di layak satu ini ya Cara meng-copy nya tuh gampang banget Cara copy nya tuh Kalian masuk ke epek Terus kalian klik Titik tiga Di samping kiri Pojok bawah Terus kalian salin aja ya Nah kalian tempelkan Ke seluruh ini ya Nah ke seluruh potong-potongan Jedak juduk ini cuy Nah kalian tempel aja Caranya tuh gampang banget Kalian klik Prem itu Kalian klik Terus kalian pergi ke epek Terus kalian titik tiga Terus kalian tempel Nah gitu aja Terus sampai selesai Gue cepetin aja videonya Agar gak makan banyak waktu Nah kalau sudah teman-teman Ini tampilannya ya Ini adalah antara jedak juduk satu Dan jedak juduk dua ya Nah terus kalian Kalau udah Kalian pergi ke dua ini teman-teman Ini kan frame Bentar ini Jedak juduk satu Terus kalian ke jedak juduk dua ya Nah kalian klik aja Terus kalian tambahin Forb atau transform ya Di pojok kiri bawah ya Nah kalian klik aja Terus kalian pergi ke bawah Nah ini Kemeringannya kalian atur aja ya Sesuai kemauan kalian Gue ini Kemana 25 aja lah ya Ini gue atur ke 25 cuy Nah Terus kalian pergi yang namanya Ke bawahnya lagi Terus kalian geser aja ini Kalian jauhin zoomnya ya Sampai ke Seribu ya Seribu seratus sebelas Kalau Kalau gak salah Nah Begini ya Nah udah kesini Terus kalian kasih tanda aja ya Kasih tanda putih Plus itu disamping Nah terus kalian geser ke kanan Tanda lagi Terus kalian geser ke kiri ya Nah terus kalian geser lagi Ke dua Dua ribu ya Dua ribu lima aja lah ya Gue pake yang dua ribu lima aja Bentar Nah ini gue pake Kalian mundurin lagi Ke tempat asalnya tadi ya Nah Nah dua ribu lima Nah terus kalian keluar aja Terus kalian pergi ke efek Terus kalian pergi ke ubin Terus ubinnya yang bawah ini Kalian geser aja Sampai ke Lima ribu aja Keserakan gue temen-temen ya Kalau mau empat ribu juga boleh Enam Enam ribu juga boleh Gue pake yang enam ribu aja ya Pake yang cepat aja Nah Kalau gue saranin tuh Empat atau lima ribu aja ya Lebih bagus Nah kalau udah sampai ke targetnya Kalian tandain aja Putih sini Kalian tandain Terus kalian tandanya tuh Kalian geser juga ke kiri Dan juga ke kanan ya Nah Terus kalian balik lagi Ketempat asalnya Nah itu buat mirrornya Bergerak temen-temen ya Oke nah Mantap banget dah Kalian geser lagi Ke tempat asalnya ya Nah seperti itu Oke bentar Gue letakkan disini dulu nih Nah Udah oke Buatnya agak sedikit susah ya Dan juga lama boy Nah gini nanti juga bakal begini Nah efeknya tuh mulai gini ya Efeknya tuh Boleh gerak-gerak gitu cuy Nah oke gitu Shift mantap Nah kalau udah Kalian pergi ke satu Dua Tiga Ke empat ya Kalian pergi ke empat Terus kalian klik lagi Kalian edit macam tadi temen-temen ya Tapi di sebelah kiri boy Nah pergi ke sini Terus kalian ini Kalian bawahkan aja Nah kalian bawahkan Sampai ke 25 Terus kalian pergi ke bawahnya lagi Kalian geser lagi Seperti tadi ya Nah kalian geser lagi Ini lawanannya tadi kan Kiri kanan Jadi gitu ya temen-temen ya Ntar Nah udah sampai disini Kalian tandain aja Sama kayak tadi ya Kalian tandain aja Disini geser Oke sip mantap Nah gue dekatin nih Oke Ini sepertinya Kita balikin lagi ya Ke asalnya tadi yang ke 2005 Kalau udah kalian pergi Kembali ke Pergi ke Ubin lagi temen-temen ya Sama kayak tadi ya Cuma ini lawannya ya Sebaliknya ini lawannya Lawan dari kiri tadi Dari atas ke bawah Nah terus kalian pergi ke Epicnya Ke Ubin ya Ke Ubin terus kalian geser lagi ya Gue pake yang Gue pake yang 6000 aja Temen-temen ya Gue pake yang 6000 Kalian pake yang 4000 Atau 5000 aja ya Biar itu tampilannya tuh Gak cepat Kayak tadi Gak apa-apa lah Kalian tandain lagi Terus kalian balikin lagi Sama kayak tadi ya Nah gini Oke Sampai ke tempat yang tadi Temen-temennya Kita balikin lagi Oke sip Nah begitu Ini sebelah kanan ya Kiri Ini kan Gini Terus ini kiri Ke atas Ini bawah Nah gitu cuy ya Kalian sudah Kalian langkauin lagi ke 6 Nah sini Terus kalian tandain lagi Terus kalian Ini yang tengahnya temen-temennya kita ya Tanpa kita miring-miringin temen-temen Ini yang tengahnya Terus kita Jauhin aja Nah jauhin gini Sama kayak tadi temen-temennya Kalian jauhin Kalian G-d-tubinnya Kalian mikronnya Kalian main-mainin aja gitu Nah Tandain dulu disini Tandain lagi Nah begitu ya Sampai seterusnya temen-temen Sampai frame seterusnya ya Ini agak lama sih Memberinya temen-temen Tapi hasilnya itu bagus ya Kalau kalian lihat Ngeditnya Bentar Gua tandain dulu Disini Kan pagi lagi kesini Ke ubinnya ya Sama kayak tadi Ke ubinnya Nah Kalian atur ya Sampai berapa ribu ya Gua pake 6 ribu nih Gua pake yang 6 ribu Temen-temennya Biar Greget Gia kan Yang bagusnya itu Sebenernya itu 4 ribu aja Temen-temen 4 ribu atau 5 ribu Udah bagus banget Gua saranin 4 atau 5 ribu aja ya Tapi gua pake yang 6 Nah oke sip Kalian balikin lagi Ke tempat asalnya ya Nah oke Sip Udah selesai nih Oke Nah oke Udah Sampai sini Oke selesai Nanti hasilnya Pakai kayak gini nih Nah ini yang tengahnya ya Yang atasnya Gak miring-miring gitu Nah kalau udah temen-temen Kalian tandain aja semuanya Itu kalian edit begitu ya Sampai ke atas boy Nah bakal gua cepatin aja videonya ya Oke kalau udah semuanya Tinggal kita beri Epe klip-klip ya Kalian pencet kesini Tambah terus kan Pergi ke balok sana Nah balok Terus kalian potong aja Baloknya ya 0,6 aja ya Potongnya ya Kalian potong aja Bentar gua potong sini Nah warnanya ganti dulu ya Warnanya tuh warna hitam aja temen-temen Ganti warna hitam Terus hitamnya ini kalian besarin aja ya Yang di video ini ya Sampai menutupi seluruh videonya Nah kalian besarin aja Aduh gak leka HP gua cu Kuat nih Gak kuat sepertinya Alik mission aja gak kuat HP gua ya Parah banget dah Bentar gua Potong dulu disini 0,6 detik aja Nah kalian potong Terus kalian salin ya Gambar salin di pojok atas itu Terus kalian salin aja ini ya Detiknya Kalian salin aja Nah kalian salin nih Oke salin satu split Terus kalian tempelkan aja temen-temen Kalian jeda berapa detik Terus kalian kasih potongan hitam itu ya Kalian Nah kalian copy sini temen-temen Nah kalian copy-copy aja ya Sampai ke detik 10 detik ya Pokoknya 10 detik ini Harus ada kotak-kotak ini ya temen-temen ya Nah kasih 10 detik aja cuy Oke kalau udah semuanya tinggal kalian export aja cuy ya Klik tombol di atas sana yang gampang menunjuk di atas Terus kalian export aja Udah gitu aja video dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa